Beginilah suasana permukiman warga di Dusun Kepek I Wonosari Gunung Kidul pasca penangkapan sebanyak 16 ular jenis kobra Jawa. Sejumlah warga mengaku masih dicelimuti rasa was-was dan khawatir akan adanya serangan susulan binatang melata dan berbisa tersebut. Menurut Kepala Dusun Kepek I, serangan ular kobra di kawasan permukiman warga ini merupakan kali ketiga sejak tahun 2017 lalu. Selama tahun 2017 hingga tahun 2018, warga sedikitnya telah menangkap sebanyak 49 ular kobra Jawa yang masuk ke wilayah permukiman. Sedangkan tahun 2019 ini, warga telah menangkap sebanyak 16 ular kobra dan 1 diantaranya diduga induk betina sepanjang 1 meter. Memang ini sudah terjadi segera-gera 4 tahun terakhir ini dan pada awalnya kita tahun 2016 kita belum perhatikan secara pasti atau istilahnya belum bisa menghitung berapa anak kobra yang bisa kita tangkap. Cuma suing-suing antar tangga saja. Setelah itu baru tahun 2017 itu kita bisa menangkap sekitar 32 anak kobra. Kemunculan kawanan ular kobra tersebut mendapat perhatian serius dari reptil independen, yakni komunitas pecinta reptil dari Kunung Kidul. Untuk menjaga kejadian yang tidak diinginkan, para pecinta reptil ini menggelar pelatihan bagi warga terdampak serangan ular kobra. Kemunculan kawanan ular kobra tersebut terjadi diduga karena bahan makanan ular di habitat aslinya mulai berkurang dan menipis. Warga diminta tenang dan tidak panik karena diprediksi ada satu induk betina dan populasi setiap tahunnya tidak mencapai lebih dari 40 ekor. Sementara itu warga yang mengetahui keberadaan ular untuk tidak menangkap sendiri, namun melapor dan meminta bantuan pihak terkait. Dari Kunung Kidul, Kismaya Wibowo Ainyus melaporkan.